Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Armin Lawi dari kelompok 4 Praktikum ilmu gulma dan pengendaliannya Pada video kali ini saya akan menjelaskan Mengenai gulma yaitu kirinyu atau kromolena odorata L Ada pun klasifikasi dari kromolena odorata L ini Yaitu kingdom plantae, superdevisis spermatopita, filum magnoliopita, kelas magnoliopsida, subkelas asteridae, ordo asterales, famili asteraceae, genus kromolena, spesies kromolena odorata L Morfologinya Gulma kirinyu termasuk keluarga asteraceae Daunnya berbentuk oval, bagian bawah lebih lebar, makin ujung makin runcing Panjang daun 6-10 cm, lebar daun 3-6 cm Tepi daun bergerigi, menghadap ke pangkal, letak daun juga berhadap-hadapan Karangan bunga terletak di ujung cabang Setiap karangan bunga terdiri atas 20-30 bunga Warna bunga pada saat muda kebiru-biruan, semakin tua menjadi coklat Kirinyu memiliki batang yang tegak, berkayu, ditumbuhi rambut-rambut halus Bercorat garis-garis membujur yang paralel Tingginya mencapai 100-200 cm Bercabang-cabang dan susunan daun berhadapan Perkenalkan, nama saya Astrid Yufa MIM 19.011.014.019 Akan membawakan materi petikan kebo atau eoporbia hirta L Petikan kebo atau eoporbia hirta L merupakan tanaman herba merambat Yang hidup di permukaan tanah terutama pada daerah yang beriklim tropis Petikan kebo atau eoporbia hirta L merupakan bulma liar yang banyak ditemukan di daerah tropis Tumbuhan ini dapat tumbuh pada ketinggian 1-1.400 m di atas permukaan laut Tumbuhan ini dapat ditemukan di tepi sungai, tepi jalan, kebun, dan di depan halaman rumah yang tidak terurus Klasifikasi tumbuhan petikan kebo atau eoporbia hirta L Divisi spermatovita, subdivisi anuspermae, kelas dikoti ledonae Bangsa Singiborales, suku eoporbia CAE, marga eoporbia, jenis eoporbia hirta L Eoporbia hirta L berbatang lunak, beruas, berbulu, dan bergetah putih Warna batangnya adalah hijau kecoklatan, daunnya berbentuk jorong meruncing, tepinya bergerigi, daunnya berbulu di permukaan atas dan bawah Panjang hilayan daun mencapai 50 mm dan lebarnya 25 mm Daunnya yang gampang rapu berwarna hijau atau hijau kelabu Tumbuhan petikan kebo mampu bertahan hidup selama 1 tahun dan berkembang biak melalui biji Pisalis angulata L adalah tumbuhan herba anual tahunan dengan tinggi 0,1 sampai 1 meter Batang pokoknya tidak jelas, percabangan menggarpu bersegi tajam, berusuk, dan berongga Bagian yang hijau berambut pendek atau boleh dikatakan gundul Daunnya tunggal, bertangkai, bagian bawah tersebar, dan bagian atas berpasangan Helayan berbentuk bulat telur, bulat memanjang, dan lanset dengan ujung runcing Ujung tidak sama, ada runcing, tumpul, membulat, dan meruncing Bertepi rata atau bergelombang dengan gerigi 5 sampai 15 kali 2,5 sampai 10,5 cm Bunga tunggal di ujung atau ketiak daun simetri banyak Langsing lembayung 8 sampai 23 mm Kemudian tumbuh sampai 3 cm Kelopak berbentuk dentam, 5 cuping runcing, berbagi hijau dengan rusuk yang lembayung Mahkota berbentuk lonceng lebar, tinggi 6 sampai 10 mm Kuning terang dengan noda-noda coklat atau kuning coklat Di bawah tiap noda, terdapat kelompokan rambut-rambut pendek yang berbentuk V Tangkai benang sarinya kuning pucat, kepala sari seluruhnya berwarna biru muda Putik gundul, kepala putik berbentuk tombol, bakal buah 2 daun buah dengan bakal biji Buah ciplukan berbentuk telur panjangnya sampai 14 mm Hijau sampai kuning jika masak, berurat lembayung, memiliki kelopak buah Klasifikasi dari tanaman ciplukan ini yaitu Kingdom Plantae Divisi Spermatopita Subdivisi Angiospermae Kelas Dicotilodenae Ordo Solanes Famili Solanaceae Marga Pisalis dan Spesies Isalis Angulatael Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizka Oliya MIMS 19.011.014.056 dari kelompok 4 Nama latin yaitu Cinodon Dactylon atau Rumput Bermuda Berikut adalah klasifikasi rumput bermuda atau Cinodon Dactylon Kingdom Plantae atau Tumbuhan Sub-Kindom Traceo Bionta atau Tumbuhan Berpembuluh Superdivisi Spermatopita atau Menghasilkan Biji Divisi Magnoliopita atau Tumbuhan Berbunga Kelas Lidiopsida atau Berkeping 1 atau Monokotil Sub-Klas Komelinidae Cordopoales Famili Poaceae atau Suku Rumput-Rumputan Genus Cinodon Spesies Cinodon Dactylon L atau PERS Berikut morfologi Cinodon Dactylon Batangnya Bulat Sedikit Tertekan Tumbuh Menjalah dan Tegak Batang yang Tegak Tingginya 10-10 cm Daun Helai daun berbentuk garis Helai daun berbentuk garis Pangkalnya tidak lancit Ujungnya agak runcing Permukaannya rata Tapi kasar bila dirabah Ukurannya 1-15 cm Perlidah daun merupakan selaput yang sangat pendek Perbungaan mempunyai 3-4 Kebanyakan 4-5 bulir yang tumbuh dari 1 titik di ujung sumbu utama Atau Dagi Tatus Susunan Bulir Susunan Bulir Berselang-seling 2 sepanjang sisi bawah sumbu Merapat ke sumbu Tumpang tinggi Sumbu Ramping Sebelah belakang hijau berbentuk tunas perahu Dan sebelah depan datar Buliran pipi bulat panjang Elips Kurang simetris Warnanya bercorah ungu Panjangnya 2,5 mm Beracara metika Akarnya merupakan akar serabut Akar keluar dari pangkal batang Jumlahnya banyak dan hampir sama besar Memiliki banyak rambut pada akarnya Batang beracara mutika Bagian bawahnya tumbuh menjalar Membentuk panjang 100-400 cm Bagian tetras tumbuh tegak Buku-buku batang ditumbuhi bulu halus yang panjang Batang berwarna hijau pucat Di dekat buku berwarna agak keunguan Duduk daun berseling Daun beracara mutika Berupa lembaran atau helayan daun Tegar atau tidak elastis Berbentuk garis atau garis lanset Permukaan daun berambut panjak jarang Warna helay daun hijau muda Dan tepnya merah umum Ukuran panjangnya 10-30 cm Dan lebarnya 5-25 cm Daun upi daun berbentuk bulat Ditumbuhi rambut-rambut panjang Bunga beracara mutika merupakan bunga menjemur Tumbuh di ujung batang atau cabang Sungguh utama persegi panjangnya 15-25 cm Cabang tandang berjumlah 9-20 cm Buah berbentuk bulat telur Dengan ujung runcing Berwarna hijau dan berukuran sangat kecil Biji beracara mutika berukuran kurang lebih 3 mm Berbentuk bulat panjang dengan ujung yang runcing Berwarna hijau, bercorat, ungu Benang sari 3 biasanya cepat rontok Dan putih daun berwarna ungu Klasifikasi praciara mutika Indong pelantai Pilium spermatopita Subtilium anius spermae Klasis monocotyledone Tordogramineae Familia Gramineae Genus beraciara Spesies beraciara mutika Terima kasih